Di hari kelahiran Pancasila, Presiden Jokowi Dodo menjadi Inspektur Upacara yang digelar di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Presiden berpesan, supaya menjelang pemilu 2024, masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Sejumlah pejabat negara hingga tokoh bangsa ikut hadir dengan mengenakan pakaian daerah, sementara Presiden Jokowi Dodo sebagai Inspektur Upacara memakai baju Kesultanan Delhi. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan ideologi Pancasila telah menciptakan persatuan dan gotong royong. Makna ini diangkat menjadi tema tahun ini, yaitu gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Tahun ini peringatan hari kelahiran Pancasila diselenggarakan serentak di 553 kabupaten kota dan provinsi. Presiden Jokowi juga meminta masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila jelang pemilu 2024. Heransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia Maju yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah dunia.